Intro Yo, Halo Cerkers, kembali lagi di Ataman of Gadgethubber kali yang kita belum bahas mengenai Pocoran Game Gacha Life 2 Wow, kalian ingat gak pas Gacha Life 2 ada bocoran asetnya Dan kita ngira kalau Gacha Life 2 itu Gatinama menjadi Gacha Club Ternyata gak cuy, lo ini beneran pengen bikin Gacha Life 2 Itu bikin gue kaget sih, karena lo ini udah lama banget ya gak ngasih sesuatu dari gamenya Dan ini bener-bener ngagetin banget Ya disini gue akan jelasin mengenai hal detail yang bakal ditambahin ke Gacha Life 2 Oke langsung aja kita mulai Kalian tau kan di Gacha Club kita gak bisa pilih warna yang menyatu sama kulit Tapi kalau warna lain selain warna kulit itu masih tetep bisa Nah di Gacha Life 2 itu ada fitur yang bisa mencegah kayak gituan Nah gue bakal praktekin, jadi semisal kita mau bikin OC gitu warna ungu kayak gini ya Nah di Gacha Club kan kita bisa menyampur warna yang mengikuti badan gitu Tapi kalau di Gacha Life 2 itu sama sekali gak bisa Ya ini membantu banget sih karena agar Gacha Hit makin kesulitan untuk berkarya ya kan Nah yang kedua kita bisa lihat gambar disini ya Kita melihat ada sekitar 3 warna yang ada disini Kita ambil contoh yang ekor ini deh ya Nah normalnya di aset Gacha Club itu hanya ada 2 warna dan juga 1 outline Tapi disini ada warna tambahan dan ini disebut shade layer Ini keren banget sih ya Yang dimana ini bisa meningkatkan kreativitas orang-orang gitu kalau bikin karakter ya Nah buat yang ketiga ada fitur penyesuaian atau biasanya disebut adjustment ya Ya yang dimana fitur ini udah ada di Gacha Club tapi kemungkinan di Gacha Life 2 ini lebih bebas Mungkin adjustmentnya udah bisa kemana-mana gitu loh Kalau dulu kan paling ada batasnya ya kan batas adjustment Kemungkinan di Gacha Life 2 ini udah free gitu maksudnya udah bebas ya kan Kalian mau gerakin kemana aja bebas gitu loh Dan keempat ada fitur import background Ya ini gue dapet dari flota landy bahwa kemungkinan bakal ada import background Cuman ini masih tahap percobaan ya Karena perlu ada aturannya biar orang gak nyalahgunain fitur ini ya Apalagi buat hal-hal yang aneh sih menurut ya Dan yang kelima mengenai OC slot Ya di Gacha Life kan kita bisa nyimpen slot sekitar 20 ya Dan Gacha Club bisa nyimpen 90 slot Nah kemungkinan Gacha Life 2 itu bakalan memiliki 200 slot ya Ini bisa aja terjadi karena Luni dulu sempet merencanakan pengen bikin 500 slot Tapi sampai sekarang belum berjalan ya Cuman kalian butuh gak sih kalau sandainya slot di Gacha Life 2 itu sampai 200 gitu Itu banyak banget dan jujur agak bingung sih menurut gue itu bakalan bikin bingung Dan bikin HP kentang menjerit ya Dan untuk sementara segitu dulu yang bisa gue kasih tau Kalau kalian pengen tau lebih dalam kalian bisa cari aja channelnya Flota Landy Atau kalian gabung ke Discord Gacha Nif Y2NK ya Karena gue dapet beberapa info juga dari situ ya kan Nah untuk tanggal rilisnya Luni udah ngasih tau di komunitasnya ya Kalau Gacha Life 2 itu bakalan rilis Oktober Ya untuk tanggal pastinya belum tau Tapi kemungkinan bulan Oktober 2023 ya Gacha Life 2 bakalan dirilis Dan fakta mengejutkannya Kalau di Gacha Life 2 kemungkinan gak ada lagi game semacam Gacha Life 2 atau Gacha Club ya Yang dulu kita kenal gitu loh Ya sebenarnya sih gak terlalu penting-penting banget ya fitur game ini Karena kebanyakan para Gacha Player main game Gacha Club atau Gacha Life itu Hanya sekedar bikin roleplay atau bikin cerita ya kan Dan menurut kalian kira-kira bakalan ada hal baru gak sih di game Gacha Life gitu Selain apa yang gue sebutin tadi Coba kalian komentar di bawah deh Atau mungkin kalian punya apa namanya Imajinasi fitur apa yang seharusnya ada di Gacha Life 2 gitu loh Kalian bisa komentar di bawah Oke Saya Atanof Pak Amituludiri Bye-bye See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!